Eh, Ibrahim, kok inti gak mati inti dibakar inti? Ibaratnya begitu loh. Kok gak mati inti dibakar inti? Inti dibakar lama loh, puluhan hari. Apa kata Nabi Ibrahim? Ketika Nabi Ibrahim berkata dengan tegas kepada Raja Namrud. Orang gak ada yang berani, ngangkat kepala yang gak berani. Nabi Ibrahim, saya sampaikan kepada Antum dan kepada akhwat semua yang hadir. Bahwasannya setinggi-tinggi mahkota seseorang memegang jabatan. Tidak akan mengalahkan mahkota orang yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takbir! Allahu akbar. Mahkota terbesar tauhid kepada Allah. Mahkota terbesar tauhid kepada Allah. Jika engkau ingin diberikan mahkota kemuliaan, bertauhidlah kepada Allah. Takbir. Allahu akbar. Walillahil hamd. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa salli wa salli mubarik alihi wa ala alih. Dengan lantang, dengan tegas. Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbyan ladhi yuhyi wa yumit. Tuhanku Allah. Tuhanku adalah Allah. Dia yang menghidupkan aku. Dan dia juga yang bisa mematikan. Kalau yang lain tidak bisa. Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Allahu akbar. Kalau kita kadang-kadang udah dikasih kemuliaan sama Allah. Suka balik sih ke yang lain. Itu baru tau siapa aneh. Malas. Baru doa doang nih mendung nih. Acara mendung nih. Doa insya Allah gak hujan. Insya Allah gak hujan. Eh benar gak hujan. Ditanya inti. Masya Allah inti hebat betul. Inti baru tau siapa aneh. Malas dah. Orang gak ngaji susih. Susih. Bukan susah. Susih. Kalau susah mending. Kalau susih gimana? Nyungsok. Namrud gak mau kalah. Dengerin nih. Si bahlul nih. Namrud. Nih namrud nih. Wuh. Bahlulnya. Namrud bilang begini sama Nabi Ibrahim. Kala. Ana uhi wa umit. Yah. Dia gak mau kalah. Ana bisa menghidupkan dan ana bisa mematikan. Wah ngaco. Wah. Gak waras. Jadi raja. Tapi gak waras. Akhirnya gimana? Apa yang dikasih contoh? Ada dua tawanan. Udah pasti hukuman mati. Pengawal. Panggil dua tawanan kita. Yang sudah saya putuskan hukuman mati buat keduanya. Panggil. Nabi Ibrahim liatin aja. Hai Ibrahim. Ini dua orang udah harus mati nih. Saya yang putuskan matiin. Ini dua orang nih. Tapi ana uhi wa umit. Ana bisa menghidupkan dan ana bisa mematikan. Yang satu matiin. Yang kedua. Biarin hidup. Tuh kan. Ana bisa hidupkan dan mematikan. Ini kan bahlul begini. Itu inti. Maksudnya Nabi Ibrahim yang menghidupkan dari yang tidak ada. Mematikan. Itu Allah kodi. Wah. Picek ini orang. Coba lihat. Dua tawanan dipanggil. Dua-duanya udah dihukum mati. Dia bilang nih. Yang satu bunuh aja. Yang satu tetap hidup. Tuh kan. Ana bisa matikan. Capek. Nabi Ibrahim hujah lagi. Tidak bisa jawab setelah itu. Nabi Ibrahim memang. Beliau adalah seorang Nabi yang berdakwah. Salah satunya dengan cara berfikir. Beliau sampaikan. Beliau sampaikan. Ini matahari yang terbit selama ini dari? Dari timur. Allah Tuhan ku menerbitkan matahari dari timur. Bisakah kau mulai menerbitkan matahari dari barat? Apa yang terjadi lalu terdiamlah orang kafir itu. Kata Allah. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Maka jangan sampai kita zalim. Kalaupun kita lagi zalim segera berdoa. Jangan sampai kita berbuat zalim. Ya Allah ampunilah kami ya Rab. Rahmatilah kami ya Rab. Jika kau tidak mengampuni dan merahmati karena kezaliman kami. Karena maksiat kami. Maka kami masuk dalam gorongan yang zalim. Na'udhu billahi min t'arik. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Setelah itu apa yang dilakukan Namrud? Namrud mengusir Nabi Ibrahim. Namrud mengusir Nabi Ibrahim. Dari istananya. Mana buktinya ente bisa mematikan? Kenapa dia tidak berani bunuh Nabi Ibrahim saat itu? Tidak berani kan? Tidak berani karena dia takut nanti dia terhina. Dia juga sudah menghitung nih. Waduh. Dibakar 40 hari, 50 hari tidak mempan. Dia mau coba-coba bunuh Nabi Ibrahim. Dia juga takut berarti ada rasa takut Namrud itu. Begitu. Akhirnya setelah kejadian ini. Barulah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam hijrah. Hijrah dari Babil. Hijrahnya kemana? Ke negeri Syam. Barulah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam hijrah. 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 Terima kasih.